Halo semuanya, selamat datang kembali di my channel Dan selamat tahun baru Semoga di tahun ini kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sungguh pembukaan yang sangat so iye Dari sorens temani, kuji malu sendiri Oke untuk video step story kali ini Aku akan nyobain salah satu jelly highlighter Yang dulu tuh ngehits banget Tapi memang aku baru beli ini sekarang Dan sesuai dengan votingan aku di instagram Karena aku sering bikin voting untuk next Video youtube aku di instagram Banyak banget yang milih untuk aku bikin step try jelly highlighter Dan ya produk yang pengen aku pake adalah Farsali Jelly Beam Sumpah ya nih dari awal gue beli Gue sangat pengen banget buka dan nyolek Tapi aku tahan-tahan supaya di video ini tuh lebih kayak dapet feelnya Dan ya produk yang pengen aku pake adalah Farsali Jelly Beam Illuminator Dan ini aku pilih warna yang glaze Ini adalah warna pertamanya dia Karena dia memang sekarang punya beberapa warna Oke ini dia produknya Cantik banget packagingnya Dia punya dua size Ini aku pilih yang paling besarnya Supaya kayak lebih keliatan gitu aja jelly-nya Sekarang kita akan buka sama-sama ya Tapi gue takut jatuh sumpah Bismillahirrahmanirrahim Eh pas banget Oh masih dipastikin Aku tuh gak prepare orangnya Kayak gak ada skenario gitu loh gue kalo bikin video Ya dari sini sih sangat-sangat interesting ya keliatannya Oke ini akan kita buka sama-sama Bek-bekan takut jatuh Eh Tukan, tukan, tukan Stephanie Mana-mana Sebelum gue coba udah jatuh Kebiasaan Cair banget sumpah Gue udah expire ini ya Apa harus buka cok-cok ya Bicara gak sih disini Kayaknya Gue gocok-cok dulu kali ya Oh iya bener Kayaknya harus diaduk dulu deh Sayang nih sebetulnya Demi mencoba bersama-sama ya kan kita Oke lanjut Oke ini adalah jelly highlighter-nya Kalo kamu bisa liat nih disini Nah ini dia Tuh bener-bener kayak jelly Bui-bui gitu Gemes Coba sekarang kita akan tes kayak orang-orang Oke Gemes banget ya Sayang Dan menurut box-nya sendiri Si jelly beam ini bisa kita taruh di foundation Supaya hasilnya itu lebih glowing Dan cara terbaik untuk nge-aplikasiin ini adalah Pake tangan Nge-blend-nya pun pake tangan Supaya coverage dari si jelly beam-nya sendiri itu lebih keliatan Oke sekarang kita akan coba bersama-sama Oke Aku akan tap satu jari aja ya Bikin-bikin Eh duh banyak Cet-cet-cet-cet Sumpah tadi aku kira kan bakalan kayak jadi nyeplak-nyeplak gitu ya Ternyata enggak Kayak nyatu aja Padahal ini aku bawahnya makeupnya udah kayak pake setting spray gitu loh Kita coba pake di brow bone Sumpah takut banget dia langsung kayak keluar gitu loh warnanya Aku taruh dikit ya di hidung Kayak keliatan lebih manceng gitu Wow Wow Ini kamu bisa liat sendiri yang disini Muka aku terlalu glowing jadinya Ini sampe kesini-sini Gue salah pakenya Dan yang sebelah sini belum ada Gila Perbedaannya coy Ini jadi kayak berkilau banget gitu loh muka gue Oke kita akan tambahin sedikit lagi ya Minta sedikit ya Aku akan pake di sebelah sini Wow Wow gila Sumpah ini hasilnya bener-bener blinding banget gila Gue sampe kayak silau sendiri Dan ini isinya banyak banget Kayaknya ini bertahun-tahun gak banget abis deh Ini kayaknya akan gue pake sampe Nanti akhirnya kalo dipake Kelut gue bakalan gatel-gatel Banyak banget Ini aku pengen coba tambahin lagi ya Supaya kita bisa liat Seberapa lebainya Hasil dari highlighter ini Sumpah ini silau banget sih Kayak muka gue tuh kayak nyala gitu jadinya Oke ya aku tambahin Disini Tuh dia bisa dibuild gitu Bisa lebay banget Bisa Biasa banget Walaupun biasanya juga agak lebay sih Keliat ya Ini kok makanya dikit banget Super dikit Jadi kayak cuman basah doang Biasa gitu Ya Allah silau banget Muka gue Kayak bolek Buzeng Sekarang aku pengen coba Campur di foundation kali ya Supaya ini video agak panjang Gak terlalu useless Terlalu pendek Set try nya Aku akan taro foundation biasa aku disini Itu disini yang akan nanti aku campurin Ini aku tambahin Banyak-banyak dikit banget disini Aku campur Oke Oke udah tercampur ya Langsung kita Blend Dan yang ini Yang jelasnya jadi kayak lebih putih gitu Ini yang udah dicampur si jelly beam Yang satu lagi foundation biasanya Dan kalau kamu bisa liat Yang itu jadi lebih glowing Padahal ini hasilnya matte Oke Suka-suka Ini hasilnya tuh mukanya jadi kayak becek gitu loh Ini kayak beneran bakalan oke Kalau misalkan memang dicampur sama foundation Kalau misalkan kamu pengen hasilnya glowing ya Tapi aku gak tau Itu akan merusak si foundationnya itu atau enggak Misalkan Jadi kayak lebih gak tahan lama Atau semacamnya Mungkin nanti Kalau aku udah campur Dan aku pake untuk sehari-hari Akan aku update di comment box di bawah Oke Aku akan review sedikit-sedikit Tentang si jelly beam ini Karena memang aku baru banget pake sekarang Dimulai dari packagingnya Menurut aku ini sangat amat mewah ya Karena memang mungkin warnanya gold Dan hasilnya gila Gila banget gak sih Kayak yang bener-bener nyatu banget ke kulit Dan gampang banget di blendnya Terus juga bisa di build Kita mau yang bener-bener Kayak cuma basah doang kulitnya Atau memang yang bener-bener blinding Tuh Dan karena memang sekarang dia udah punya beberapa shade Jadinya pasti kamu bisa milih sesuai dengan yang kamu mau Warnanya tuh yang mana highlighternya Dan untuk si jelly-nya sendiri Aku sih gak terlalu yang kayak Wow jelly highlighter Keren banget Gak yang kayak gitu Gak kayak Aku liat di Instagram yang kayak Seru gitu Ternyata biasa banget Dan untuk harganya juga menurut aku Agak mehong Ini aku beli sekitar 600 ribuan Dan Kalau aku bilang ya Ini tuh hampir mirip sama Maybelline yang Bentar aku ambil Hampir mirip sama Maybelline yang Master Strobing Cream Kayaknya ya Coba kita tes Aku ambil setitis Eh setitis Setetes Ini aku akan aplikasiin disini ya Si jelly beam-nya Dan Aku akan ngambil Dia Si My Love Dulu aku suka banget sama ini Kenapa gue baru nyadar sekarang Tuh Hampir sama Sumpah Blinding-nya Makanya kok kayaknya Pas dia aku pake Kok kayak mirip-mirip Untuk masalah Blinding atau enggaknya sih Menurut aku sama ya Cuman Kalau Maybelline ini Kalau kamu gak langsung Blend secara Benar Dia tuh agak Jadi kayak Patchy gitu Kayak bintik-bintik gitu Highlighternya Kayak kurang ngeblend Kok ini kayak Mau pas udah agak kering kita blend Dia tetap oke Kayak gini hasilnya Tapi jadi agak Terbohong ini Kayaknya beli dia ya Mendingan gue beli Maybelline yang ini Walaupun memang Lebih repot sih ngeblendnya Tapi yang jelas menurut aku Kayaknya Kalau misalkan kamu memang mencari packaging yang oke Terus juga mencari sesuatu yang agak beda dibanding makeup kamu yang lainnya Untuk highlighter Ya boleh banget sih beli ini Worth it aja menurut aku harganya 600 ribu Tapi kalau misalkan kamu memang pengen cari yang hasilnya mirip-mirip Tapi lebih murah Yang mendingan beli Masa strobing cream Sekarang gue jadi kayak kesel sendiri Ngapain ya gue beli dia Jadi lah Ini akan aku pake aja selanjutnya Karena memang ini udah mau abis Oke kayaknya itu Sekaligus menutup video step try aku kali ini Dan jangan lupa Kalau misalkan memang kamu suka dengan step try ini Please like this video Dan komen di bawah Please Kalau misalkan kamu punya sesuatu Atau tau Makeup-makeup yang aneh dan lucu Please komen di bawah Supaya aku bisa langsung cari produknya kayak apa Dan aku bisa bikin videonya Oke kita saling membantu And see you next video Bye bye